Tidak ada pengambil kebijakan strategis secara praktis di Provinsi Papua saat ini. Keadaan ini menyusul ditangkapnya Gubernur Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kemarin, selasa tanggal 10 Januari tahun 2023. Lukas NMB yang telah berstatus tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah sejak September tahun 2022 itu saat ini ditangkap KPK dan menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ketiadaan pengambil kebijakan strategis di Papua secara praktis juga disebabkan kosongnya kursi wakil gubernur di Provinsi yang kaya sumber daya alam tersebut. Kursi pendamping Lukas NMB yang sebelumnya diduduki Clementinal sejak 2014 belum menemukan penghuni barunya, setelah politikus Golkar tersebut tutup usia pada tanggal 21 Mei tahun 2021 akibat serangan jantung. DPR Papua dan pemerintah belum mencapai sepakat untuk menentukan satu nama wakil gubernur, Wagup. Papua hingga sekarang, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, menyebut bahwa mereka bakal mencermati proses dan tindakan hukum terhadap Lukas NMB yang saat ini dilakukan KPK. Sehingga tidak akan sampai mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Papua, kata Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen. Kemendagri Beni Irwan ketika dikonfirmasi kompas.com pada Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Beni mengatakan, langkah lanjutan pemerintah akan bergantung pada kepastian status Lukas NMB setelah ditangkap KPK. Status inilah nantinya yang akan menjadi dasar dan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pembinaan dan pengawasan kepada Pemda Papua lebih lanjut, ujarnya. Sementara itu, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa kepala daerah diberhentikan sementara dari jabatannya apabila menjadi terdakwa tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang diancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Lukas NMB sampai saat ini diketahui belum berstatus terdakwa. Terima kasih telah menonton!